Asal-usul anjing Asal-usul anjing masih menjadi topik perdebatan di kalangan para ahli. Namun, sebagian besar sepakat bahwa anjing merupakan hasil domestikasi dari serigala. Teori ini didukung oleh bukti-bukti arkeologi dan genetika. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia telah memelihara anjing selama lebih dari 15.000 tahun yang lalu, dengan ditemukannya fosil-fosil anjing yang berasal dari periode Paleolitiko. Bukti genetika menunjukkan bahwa anjing berasal dari serigala abu-abu, canis lukus, dengan perkawinan silang atau seleksi alam yang menghasilkan variasi genetik yang membedakan anjing dari serigala. Beberapa jenis anjing bahkan memiliki hubungan genetik yang dekat dengan serigala, seperti Husky Siberia dan Malamute Alaska. Domestikasi anjing mungkin terjadi secara tidak sengaja, ketika serigala yang lebih ramah dan toleran terhadap manusia mulai mengikuti mereka dan mencari makanan di sekitar tempat manusia tinggal. Selama berabad-abad, manusia kemudian memilih dan membiarkan serigala yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan, seperti kecerdasan, kesetiaan, dan kemampuan untuk berburu atau menjaga ternam. Proses ini menghasilkan berbagai jenis anjing yang kita kenal saat ini. Ini adalah anjing Labrador Retriever memiliki beberapa kelebihan, di antaranya ramah dan mudah bersosialisasi, pintar dan mudah dilatih, baik sebagai pengasuh, pelatih, dan pembantu, energi yang tinggi, kepribadian yang ramah dan tenang, serta mudah dalam pemeliharaannya. Ini anjing Golden Retriever. Golden Retriever adalah jenis anjing yang memiliki kelebihan sebagai teman yang setia, pintar dan mudah dilatih, cocok untuk keluarga, aktif dan energi, serta pelindung yang baik. Anjing ini sangat ramah dan lembut, sehingga cocok untuk keluarga dengan anak-anak kecil dan tidak terlalu agresis terhadap orang asing. Mereka senang bermain dan berolahraga, serta memiliki naluri pelindung yang baik terhadap keluarga dan rumah. Ini anjing Koodle. Kesamaan ras anjing Koodle dengan ras anjing lainnya terletak pada mereka semua adalah anjing. Namun, yang membuat anjing Koodle unik adalah kombinasi dari beberapa faktor, seperti kecerdasannya yang tinggi, bulu ruko alergenik yang tidak mudah rontok, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai ukuran. Selain itu, Koodle juga dikenal sebagai anjing yang ramah dan setia terhadap pemiliknya. Anjing Bulldog. Anjing Bulldog memiliki bentuk fisik yang khas dengan temperamen yang tenang dan ramah. Mereka terlihat ganas tetapi sebenarnya lembut, memiliki keahlian dalam pengawasan, dan tidak memerlukan banyak olahraga. Namun, mereka juga memiliki beberapa masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus, anjing Bulldog memiliki beberapa masalah kesehatan yang perlu diperhatikan, seperti masalah pernapasan, masalah kulit, dan masalah kelebihan berat badan. Karena itu, pemilik anjing Bulldog perlu memperhatikan kondisi kesehatan mereka dengan baik. Anjing Jerman Seffert. Anjing Jerman Seffert memiliki beberapa kelebihan seperti kecerdasan, kepribadian yang kuat, kemampuan fisik, kemampuan sebagai anjing penjaga yang efektif, kesehatan yang baik, dan serbaguna dalam banyak pekerjaan. Namun, perlu diingat bahwa setiap anjing adalah individu dengan kepribadian yang unik, sehingga pemilihan anjing harus didasarkan pada karakteristik individunya daripada hanya pada rasnya. Anjing Bigel. Anjing Bigel unik karena kecil dan lincah, memiliki penciuman yang tajam, bersahabat dan ramah, senang makan, serta memiliki suara menggonggong yang khas. Anjing Jack Russell Terrier. Anjing Jack Russell Terrier memiliki energi dan keaktifan tinggi, cerdik, mudah dilatih, pekerja keras, loyal, penyanyang, dan mudah dibawa pergi. Namun, sebelum memutuskan untuk memelihara anjing jenis apapun, perlu dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan kesesuaian dengan gaya hidup dan kemampuan finansial pemiliknya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke saudara Anda atau ke rekan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.